Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film, bareng gue Abi. The Disappearance of Conan Edogawa yang tayang sebagai episode TV spesial tahun 2014. The Missing Case jelas menyeret naratifnya dalam konflik dan misteri yang jauh lebih besar dari episode serial animasinya. Terutama mengamini judulnya, bahwa di episode ini alih-alih memecahkan misteri sebuah kasus, setidaknya pada awalnya penonton digiring untuk sama-sama menyelidiki hilangnya sang titular karakter Conan Edogawa. Sebagai informasi, film ini tergabung dalam anime fast click film yang saat ini tengah berlangsung. Untuk judul-judul anime layar lebar lainnya, silahkan klik tautan yang gue sertakan di kolom deskripsi. Meski harus diakui bahwa template penceritaan lebih bersifat kasual dengan aksi kucing-kucingan, hingga kemudian plotnya terbelah dua di tengah-tengah durasi dengan berganti point of view, sebuah langkah yang cerdik dan menyegarkan yang akan dengan mudah menggiring penontonnya hingga akhir. Gue yang sudah bertahun-tahun tidak menyaksikan serial anime maupun film layar lebarnya, tentu diam-diam menjadikan film ini sebagai ajang bernostalgia. Meski spoiler alert, sayang sekali di film ini kita tidak menemukan Shinichi Kudo dewasa. Sementara sebagian besar karakter inti masih ditampilkan, meski kali ini karakteran dan kogoromori yang biasanya berada di sentral penceritaan, harus rela posisinya tersisikan oleh Ai Haibara dan karakter baru Kondo si Pembunuh Bayaran, yang sebagian besar mengendalikan laju penceritaan ketimbang karakter Conan sendiri. Dari sisi teknis, sejujurnya gue sudah pernah menyaksikan kualitas visual yang jauh lebih bagus di film detektif Conan yang lain. Meski masih cukup nyaman disaksikan dan serviceable, mengingat sejak awal film ini memang tidak dipersiapkan untuk ekshibisi layar lebar. Namun tetap saja sebagaimana film-film Conan lainnya, aspek naratif merupakan aspek yang menjadi jualan utama. Apalagi ketika elemen misterinya telah begitu melibatkan penontonnya, maka kesederhanaan visualnya sama sekali tidak akan menimbulkan halangan berarti. Satu hal yang akan sedikit mengganggu, bagian akhirnya sedikit rasa terburu-buru dan kekurangan sedikit detail yang menjembatani klimaks di bagian akhir. Meski tetap saja secara keseluruhan, film yang tergabung dalam kategori case clause detektif Conan ini masih sangat mengasihkan di tongkrongi hingga akhir. Sekali lagi, detektif Conan The Missing Case hadir sebagai salah satu film dari rangkaian anime fast click film yang dapat diakses hanya dengan biaya berlangganan 10 ribu rupiah. Tautan untuk full movie dan promo berlangganan yang gue sertakan di bawah ini, sampai jumpa di review berikutnya, boleh setuju boleh tidak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi. Luangkan waktu untuk like jika kalian suka video ini. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Kita jumpa lagi di episode kupas film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.